Sekarang kita bakal coba apakah wireless chargingnya ngefek ya Karena disini kan kita bisa wireless charging Terus ini saya bakal miringin biar keliatan Oke Tidak ada jadi apa-apa Halo semuanya jumpa lagi disini bareng admin Baca Sajalah Dan hari ini edisi spesial Karena entah apa yang merasuki saya Akhirnya hari ini tanggal 21-22 Desember Saya kepincut untuk nyobain beli Note 10 Bukan karena apa-apa Kebetulan saya lagi jalan-jalan Dan kemudian mampir ke era phone Setelah itu saya mendengarkan promo menarik dari Galaxy Note 10 Bundling dengan IM3 Bahwa dengan seharusnya harga Note 10 kali ini Di era phone 13.999.000 Menjadi dipotong 1.500.000 Dengan jadinya harganya 12.499.000 Dan juga dengan bonus Bluetooth speaker with wireless charging Yang seharga 1.200.000 Juga pulsa IM3 non-stop selama 1 tahun sebesar 100.000 Jadi yang membuat saya lebih menarik lagi adalah Bahwa kita bisa menggunakan nomor IM3 lama kita Untuk mendapatkan promo tersebut Jadi misalnya kita bisa pakai promo IM3 yang Dari nomornya yang disediakan era phone Juga kita bisa menggunakan nomor IM3 kita sendiri Nah karena promo ini akhirnya saya kilaf Dan kemudian saya beli Note 10 ini Dengan harga 12.499.000 net Dengan bonusnya seperti ini Nah kali ini kita bakal unboxing 2 hal Yaitu yang pertama Note 10 Dan kemudian kita bakal ngapain Bluetooth speaker with wireless charging Ini katanya produk asli dari era phone Bekerja sama dengan B... Ya apa namanya Beker 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 Bekerja sama dengan Beker Nah kita bakal Coba unboxing Note 10 nya dulu ya Oke Jadi Note 10 nya ini tadi sebenarnya sudah dibuka Sama sales nya era phone Tapi kita bakal buka lagi Untuk saya lihat kartus nya Oke Jadi Note 10 yang saya beli ini Note 10 warna pasaran ya Warna hitam Jadi kalau kamu lihat ini Note 10 nya Cover depannya adalah S-Pen nya Ya kan Kemudian di sebelah sini ada Samsung Galaxy Note Oke kelihatan Lalu sebelah sini adalah cycle Ya kan Lalu di sebelah sini ada image dan barcode Kemudian kita lihat fiturnya Oke 6,3 inci full rectangle Lalu full HD nya 6,2 inci dengan dynamic AMOLED Kemudian kameranya ada super speed dual pixel 12MP ultra wide Dan 12MP OIS Jadi ini 256GB juga Lalu yang kamera depan 1 Ada ultrasonic flinger print S-Pen dengan air action Jadi kita bisa menggunakan S-Pen sebagai remote Dan juga di atas layar Kemudian ini ada memory 256GB 8GB RAM Stereo speaker Dan earphone soundby AKG Wow mantap Lalu super fast charging Fast wireless charging Dan wireless power share IP68 water and dust resistant Mantap Oke Telepon seluler Dibuat oleh Samsung Electronics Indonesia Cikarang Bekasi Tegangan listrik Blablabla Oke Disini ada barcode nya Lalu mix packaging Oke Soi ink Ya Oke Kita buka aja langsung Oke What's that Nah disini ada kotak Oke Ini adalah unit Samsung nya Ya mulus Gak mulus Gak mulus banget Karena tadi udah dipegang Dan sempet disetting Kita taruh disini dulu Kemudian disini ada Ya Ada nomor email yang tertempel Kemudian ada SIM ejector Oke Ada SIM ejector Lalu kemudian kita buka disini Ada apanya Oke ada casing ya Kita bukain lah disini Oke Sini ada Oke Kosong dan Ada Quick start guide Ya Panduan singkat Panduan singkat Ya Lalu casing Casing nya Menarik sih Gak keliatan murahan Oke Nah Kita lihat dalamnya Ini ada apa Ada Oh pembatas doang ya Membatas Terus kemudian Charger Charger nya Super fast charging Punya Samsung Oke Lalu kemudian disini ada Apa ini Oke Kita lihat Oh ini Jadi ini Kalau S-Pen nya Udah Pucuannya Sudah gak peka Kita punya cadangan Disini ada Dua Oke Kita buka aja Gimana sih bukanya Ini cadangan Candangan pucuan S-Pen Pucuan Ada warna hitam sama warna putih Jadi ini pencatutnya Bisa itu Beli lokas pakai ini Oke Oke Lalu Lalu Kita lihat sini ada kabel Kabelnya dia Kabel charger Kabel data Kabel charger Sudah Jadi dia kabelnya USB Type-C Jadi sudah bisa Polak-balik USB Type-C Oh jadi dua-duanya USB Type-C Jadi charger nya kiri-kanan Eh depan Ini Oh iya ini Type-C Type-C Oke Nanti ini Type-C dua-duanya Oke Sekarang kita lihat Eh charger Super AKG yang dikasihkan Wah Keren sih AKG itu Saya juga punya pengalaman Sama AKG Dia itu suaranya Paling mantep Dibandingkan JBL Kalau ini ya Kalau selera kuping saya sih Dibandingkan JBL Tapi oke Oke Ini keren sih Oke Ini keren Ini dia pakai Type-C juga Ya Oke Dia pakai Type-C Jadi Asal Lawa aja Samsung Galaxy Note 10 Itu gak punya Cek 3,5mm lagi Ini kosong Dan ya Oke Kita Kita singkirin dulu Kita rapi Oke Malah Nah Sekarang kita fokus sama HP nya Ya Oke Kita lihat body nya dulu Oke Jadi ini mungkin agak berdebuk disini Karena Emang berdebuk ya Jadi disini kita bisa lihat Tombolnya Volume Power ya Ini antena Kemudian Disini Oke Oke S-Pen nya Trigger Lalu ada Antena Lalu ada Apa namanya Charger Disini gak ada tombol Sama sekali Kameranya ada 3 1,2,3 Oke Mengkilat sekali ya Oke Sekarang kita Coba Nyalain Samsung Galaxy Note 10 Secret Play Note Knox Oke Jadi ini karena tadi udah Itu Sudah disetting disana Jadi emang Sudah di unboxing disana Jadi Langsung gini Oke Jadi ini tampilan Samsung Galaxy Note 10 Kita lihat S-Pen nya kayak apa Nah S-Pen nya bentuknya kayak gini Jadi S-Pen nya termasuk S-Pen yang terbaru Desen nya juga keren sih warna hitam Saya juga gak terlalu suka dengan desain warna biru Karena saya juga gak cocok dengan warna biru Disini tulisan kode sama Made in China Cina Oke ini bisa dipancat Oke Tulis pada layar mati Ini kita punya fitur yang kalau misalnya dipancat Itu kita bisa Sorry Ya Kita bisa nulis-nulis di layar yang mati Dan ini emang bener-bener enak sih Ini bisa di Habus Oke Buang Ya Tuh Lalu sekarang kita Pengen tau kan Kayak apa fiturnya Eh sorry Wah Kita bakal nyobain ya Seberapa cepet fitur fingerprint yang ada Yang Bisa dipakai sama Samsung Galaxy Note 10 Karena kan ngomongnya Ini ultra Ultrasonic fingerprint ya Jadi kita coba ya Kunci layar Kemudian Cidik jari Lanjutkan Oke Kita coba Titik jari Berarti disini Oke Jadi dia disini Oke lanjutkan Selesai Oke Lalu kita coba Kunci Kemudian Kita buka Satu Dua Oke Dua lagi kunci Satu Dua Oke Hanya dua detik Ini butuh waktu dua detik Untuk fingerprintnya Terdeteksi Jauh lebih cepat Ini ya Lalu Kita coba lagi Speakernya Jadi ini Oke Kalau dimatiin Terus selanjutnya Kita bakal review Soal speaker yang dibawain Dari era phone ini Apakah sama enaknya Dengan speaker yang Ada di Galaxy Note 10 Sekarang Galaxy Note 10 Kita kesampingin Oke Oke Lalu Kita kesampingin Diambil aja Disini ada listening time 3 hours 5 word dayanya Fabric finish Lalu modelnya Estates Ini serinya X2 Ini ya Kelihatan Kalau ini era phone yang bikin Baru Kita buka aja Oke Disini juga sama Nah ini dia Bigger Yang bikin Bigger Made in China Ya Dilarang melakukan Perubahan spesifikasi Belah-belah Disini Sample nya Iphone X Iphone X Kita buka Lumayan berat sih Disini Disini ada speaker Ada kabelnya Nah sayangnya Ini kabelnya Tipe Kabel chargernya Tipe Type B Dan Kecil Eh dan pendek Lalu disini Ada kartu Kartu sakti Kartu garansi Sudara-sudara Ternyata ada Garansi Kartu garansi Oke Lalu ada Instruksi dari Picker Kita buka HP nya Eh HP nya Speakernya Oke Speakernya lumayan Keren Keren sih Disini ada gambar Wireless Di belakang ini ada Kabel DC Sama AUX AUX nya Jetpick Kesengah mm Kesengah mm Dan kita coba Nyalain ya Terus ditahan Power on Power on Power on The bluetooth Device is ready to pair Oke Kita bakal Coba in Oke Kita bakal pair Bluetooth nya Oke bluetooth Nah ini kebetulan Namanya True love Jadi The bluetooth Device is connected Successfully Oke Dan sekarang kita coba Setel lagu ini Dan kita bandingin Kalau misalnya Tidak pakai bluetooth The bluetooth device is ready to pair Oke Jadi lagu barusan Ada lagu yang Menceritakan Seorang anak yang PR nya gak selesai Jadi itu perbedaannya Antara Menggunakan Speaker dengan Tidak menggunakan speaker Sekarang kita bakal coba Apakah Wireless charging nya Ngefek Ya Karena disini kan kita bisa Wireless charging Terus Ini saya bakal miringin Biar keliatan Oke Tidak ada jadi apa Apa Power on The bluetooth device is ready to pair Nah Jadi dia langsung Ngisi Kelihatan Sini Kita zoom Nah Ya udah ngisi Oke Ya ngisi Berarti Bisa Kita balikin Nah Sekarang Oke Kita angkat Dan Pengisian daya Dilep cicida Oke Jadi itu tadi Soal speaker Dan juga soal Wireless charging nya Power off Jadi menurut saya sendiri sih Secara pribadi Dengan harga 12,5 juta Ditambah 100 ribu Usaha Indosat IM3 Selama Satu tahun Dan juga Dan juga Misalnya Ditambah speaker Senilai 1,2 juta Nah Teman-teman Saya rasa ini cukup Board lah Dengan Galaxy Note 10 Yang Termasuk Masih baru ya Hitungannya Dan Itu saja sih Menurut saya Semoga Kedepannya Galaxy Note 10 ini Bisa jadi Daily driver Yang menyenangkan Buat saya sendiri Karena saya membutuhkan Fit Handphone Dengan Handphone Dengan Support produktivitas Yang tinggi Itu aja Dari saya Sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.